Oh my god guys, ini kita kayak tersesat di jalanan angker Ini gimana mah? Ya, kayak sepi ya Iya, dan ini sebenarnya tuh gak sepi banget Samping kita tuh kayak ada jalan talnya Tapi agak ke atas gitu Jadi ini kayak di samping ini ya Di samping kayak pinggir jalan tal gitu gak sih Hampir mirip sama pas kita tersesat di hutan ya guys ya Dan ini tuh malam Jumat guys, bentar aku tunjukin ke kalian Kalian bisa lihat sendiri ya guys, ini Kamis 20 Juni Ini malam Jumat, ini real pukul 21.12 Mas, kamu tau gak sih ini malam Jumat mah? Iya malam Jumat, terus ini seperti kota tapi sepi Jadi aku sama masku juga pengen ngajudin konten yang kemarin sebenarnya Cuma ini kita iseng-iseng aja Kita google map tempat yang kayak agak jauh dari rumah kita Dan tempatnya tuh arah luar kota guys Tapi aku gak tau ini kenapa Jalanannya tuh cukup lumayan angker Kayaknya terkenal deh Kayaknya ada salah satu warga yang ngebahas tentang ini guys Tentang jalanan ini Dan ini tuh mirip banget ciri-cirinya sama warga yang pernah cita ke kita kemarin tuh ya Maya Iya seperti kemarin, itu kan dia tersesok di kampung ataupun kota yang sepi kemarin Sini gimana mah? Ya ini nanti saya bilang Kamu gak pernah pergi busapa? Apa-apa Horor gitu, mama kemarin gimana kejadian horor yang baru aja memalamin kemarin? Ceritain mah Seperti kemarin itu tuh jaman dahulu atau apa? Pokoknya yang pernah mama itu kayak mengalami kejadian horor yang bener-bener bersejarah banget bagi mama Bener-bener kayak gak terlupakan Seperti kemarin itu ya, saya lanjutkan cerita Percaya gak percaya, jaman dulu loh, jaman nenek moyang, jaman aku masih SMA anak kelas 1 Itu dulu kan ada cerita lagi loh guys Ceritanya itu Di mana? Tentang namanya itu lintang kemukus Hah? Lintang kemukus itu adanya di pas jam 1 malam itu keluar di langit itu Aku takut banget guys Seperti lintangnya seperti ada ekornya Seperti meteor mah Seperti meteor itu jam 1 malam itu di sawang di atas di langit itu kelihatan banget itu Terus itu semuanya kan di kampung situ juga percaya gak percaya Katanya ada penyakit untuk anak-anak panas, adon panas gitu loh Katanya gitu Tadi itu itu memberi peringatan juga Terus orang-orangnya udah lantai Anu kan udah lihat anak panas, adon panas begitu Katanya gitu Terus paginya ya Yang punya anak kecil itu harus waspada Mesti ada Panas jalan gitu loh Ma kok seharusnya buka sendiri mah? Tadi Terus? Sini siapa tuh? Tidak ada yang ini buka Tidak ada yang ini Tidak ada yang ini Coba lanjut mah ceritanya itu yang ke-1 yang kedua juga ada cerita namalah jinn apa jinn jinn nomang bukan jinn selanar jinn gitu enggak loh jinn mah jinn malam Jumat mah seorang lelaki kurangnya tampan gitu itu berkata-kata lembut gitu lho sepaket bilang pakai apa bajis untuk ke masjid namanya pakai apa itu Mbak Mila sajadah sampai ke Bunda sama sarungan itu orangnya kan ya jalannya tuh halus banget gitu loh jalannya tapi laki-laki itu datang di masjid eh sekitarnya disini Islam jinn islam ulangnya ya mesti tampan ya rupawan bicaranya halus dan sebagainya salaman sama bapak-bapak beberapa bapak itu ada salaman ada yang enggak di masjid itu setelah itu semuanya kan kumpul dosa disitu jinnnya itu yang yang rupawan itu loh yang lelaki yang rupanya seumurnya kira-kira umur tiga puluh lima tahunan ke atas itu loh itu ya juga hilang sendiri ya jadi masnya yang tampan namanya lama ini kok enggak ada itu juga terjadi seperti itu zaman dulu namanya jinn islam jinn halus ya jinn perlambut halus gitu ceritanya gitu jinn itu ketua ngakir seles terus ada lagi yang ketiga itu namanya gelundung peringis gitu loh gelundung sebenarnya itu kelapa pohon kelapa pohonnya banyak banget lah kelapanya jadi ada yang jatuh satu kelapanya lalu dikira orang-orang itu kelapa beneran malam-malam karena cipunya itu itu yang dikatakan horor itu dikatakan lundong peringis jadi dia itu melundong gitu lho terus dia, mah, kamu tuh suara gak? mah, cuman apa ya? kayak disuara gitu ada apa, mah? itu ada penjualan jualan minuman itu lho itu angkir kan itu lho ngantar, angkir apa itu? gak tau, itu bukan angkir jaman-jaman itu warung gaib ah, ah, ah aku buka sendiri, mah disitu ada aku buka sendiri, mah aku takut banget, mah mah, aku yang nak makan, mah mah, lihatin dulu, mah itu apa? wah, aku tangan gitu tadi, tata haaah semua gak sih? ya udah, serok lama lanjutin lanjutin itu horornya lagi cepat habis itu kita harus sabut dari sini tadi kan kamu takut, apakah itu kucing gitu tutup aja ah kucing alas ya bisa tata tadi ngeri banget pengen aku tutup aja kalian yang tembus pandang itu aku takutnya kalau ada mbak kun-kun eh yaudah cepat mah lanjutin mah kita lanjutkan lagi ya nanti dengak ceritanya tadi pohon pelapa jatuh gitu seker banyak eh semuanya ada dekat tau melihat katanya gudung tuh ini jadi pelapanya tuh gudung terus itu sampai menuju ke talen oh talennya apa parit iya jatuh disitu masuk akal gak sih masuk di parit itu masuk disitu terus seperti ini seperti kepala gitu kepala maka gitu sama gitu ya An jaman dulu loh itu loh cerita-cerita di anggaran jaman dulu namanya gudung kriis begitu kata-kata ya sudah lah itu cerita saya gak percaya jaman dulu loh itu mbak melah yaudah mau kita dapat disini aja mau yuk cepet buat like, komen, subscribe ya guys maka cepat buka google map Terima kasih.